Halo Football Lovers, apa kabar? Setelah berhasil membawa Juventus meraih gelar juara Serie A Italia, Cristiano Ronaldo juga dinobatkan sebagai pemain terbaik di kasta tertinggi sepak bola negeri pizza pada musim ini. Mantan pemain Manchester United dan Real Madrid tersebut berhasil mengalahkan 5 kandidat lainnya. Seperti Samir Handanovic, Kalidawu Koulibaly, Sergei Milinkovic-Savic, Fabio Quagliarella, dan Nicolo Zaniolo. Pengarikan itu nyatanya tak terlepas dari penampilan apik Ronaldo bersama Juventus di sepanjang musim ini. Pemain berusia 34 tahun tersebut berhasil membukukan 21 gol dan 11 asis dari 33 pertandingan Serie A Italia. Namun, nyatanya jumlah 21 gol itu tidak menempatkan Ronaldo di daftar puncak top skor Serie A Italia. Artinya, masih ada pemain lain yang lebih hebat dibandingkan dengan Ronaldo di kompetisi Serie A Italia. Berikut pemain yang lebih layak mendapatkan penghargaan pemain terbaik Serie A musim 2018-2019. Yang pertama, Fabio Quagliarella. Pemain veteran asal Italia, Fabio Quagliarella berhasil mengakhiri Serie A Italia musim ini dengan memuncagi daftar top skor. Penyerang berusia 36 tahun tersebut sukses menyarankan 26 gol dan 8 asis dari 35 laga. Kontribusi yang dibuat Quagliarella sendirinya tanya lebih banyak ketimbang Ronaldo. Stryker Sampdoria itu mampu berkontribusi dalam 34 gol. Sedangkan Ronaldo hanya terlibat dalam 32 gol musim ini. Itu sudah cukup membuktikan bahwa penampilan Quagliarella pada musim ini lebih baik dibandingkan dengan Ronaldo. Namun sayangnya, mantar pemain Napoli dan Udinese tersebut gagal merengkuh trofi pada musim ini. Yang kedua, Dufan Zapata. Selain Quagliarella, pemain Serie A Italia lainnya yang mampu melebihi torehan gol Ronaldo adalah Dufan Zapata. Pemain yang memperkuat Atlanta tersebut sukses mengumpulkan 22 gol dan 7 asis dari 35 penampilannya. Penyerang yang saat ini berusia 28 tahun tersebut berhasil membawa Atlanta ke papan atas Serie A Italia hingga berpeluang mendapatkan tempat di Liga Champions pada musim depan. Kontribusi Zapata terhadap Atlanta ini pun bisa menjadi pertimbangan untuk memberikan gelar pemain terbaik Serie A Italia kepadanya. Karena sulit untuk tampil fantastis bersama klub yang tidak memiliki pemain bintang. Yang ketiga, Kalidau-Kaulibali Nama terakhir yang bisa mendapatkan gelar pemain terbaik Serie A Italia adalah pemain andalan Napoli yakni Kalidau-Kaulibali. Meski bukan seorang pemain depan, namun penampilan Kaulibali harus mendapatkan pertimbangan. Karena back berkebangsaan Senegal tersebut berhasil menjadi pemain yang paling banyak memenangkan duel bola sepanjang musim ini. Menurut situs resmi Serie A Italia, Kaulibali sukses memenangkan duel bola sebanyak 153 kali. Nah itulah tadi beberapa pemain yang menurut kami layak mendapatkan gelar pemain terbaik Serie A musim ini daripada Ronaldo. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. See you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax